Intro Puluhan murid kelas 6 SD Negeri 2 Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak belajar di halaman yang tidak terendam banjirop. Sebagian besar murid tidak mengenakan sepatu karena area sekolah terendam air. Para murid kelas 6 mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar kelas beralaskan tikar karena ruang kelasnya untuk sementara digunakan kelas 3. Tidak apa-apa, karena itu kelasnya di BW. Dipakai kelas berapa? Kelas 6A. Terus ini belajarnya gimana kalau belajar seperti ini? Di sini. Terus nanti penyampaian guru gimana? Iya, di sini. Karena sekolahnya dipakai sama kelas BAA. Terus ini kelas berapa? 6A. Biasa belajar seperti ini? Bila tikar seperti itu? Iya. Tapi itu kelihatan ayam. Nyaman seperti itu? Nyaman. Panas? Panas. Kondisi memprihatinkan juga terlihat di ruang guru dengan plafon yang sudah banyak berlubang dan nyaris roboh. Kondisi memprihatinkan ini terpaksa dijalani karena belum ada bangunan baru sebagai relokasi sekolah yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak. Padahal proses tukar guling dan pembebasan lahan sudah selesai dilakukan. Kelasnya ini yang masih bisa digunakan itu kelas lokal. Padahal kita itu untuk kelasnya paralel ada 12 jam. Jadi kita gunakan untuk yang pagi, kita gunakan kelas tanah, kemudian siang sampai jam 1 itu kita gunakan untuk kelas turun. Hingga kini ratusan murid terpaksa belajar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan di lingkungan banjir rob. Pihak sekolah berharap sekolah yang baru bisa segera dibangun mengingat jalan tol Semarang Demak diperkirakan sudah bisa beroperasi akhir tahun ini.